Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Topi Reven Channel Tidak terasa kita sudah memasuki awal musim Dan hari ini adalah pekan pertama kompetisi cup Dan kita sudah memasuki lawan yaitu Sony FC Saat baru saja pengundian, saya melihat Sony FC hanya memiliki mutu sekitar 70%an guys Dan mereka sangat cepat sekali berkembang Belum genap satu hari, mereka sudah memiliki mutu 109% guys Dan setelah saya cek, ternyata mereka baru saja membeli atau memborong semua pemain intinya guys Alhasil mutunya sekarang sudah meningkat di angka 109% guys Perbandingannya cukup jauh dengan tim saya Tim saya hanya memiliki mutu 70%an guys Jadi jika dibandingkan, selisih mutunya sekitar 30% dengan tim saya FC Buteng Oke guys, tim Assalamualaikum ini memiliki kualitas yang sangat baik di pekan pertama kompetisi cup Dan mereka menggunakan formasi 2-2-1-3-2 atau kita sebut saja 4-1-3-2 Oke, persiapan tim saya tidak cukup bagus, kondisinya tidak cukup baik untuk melakukan pertandingan ini Tapi kita akan coba dengan kualitas mutu yang biasa-biasa saja melawan kualitas mutu yang luar biasa Apakah tim saya berhasil mengalahkan Sony FC? Kita simak baik-baik video ini sampai selesai Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi saat pertandingan Oke, simak video ini baik-baik hingga selesai Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel video dulu Agar teman-teman selalu update dulu dari NN Top Eleven Channel Oke guys, kamu bisa lihat disini mutunya 109 berbanding 70,9% Sangat jauh Dan kualitas mutu rata-rata tim saya juga di angka yang tidak cukup bagus guys Karena saya belum mempersiapkan tim Saya biasanya mempersiapkan tim di pekan ketiga saat kompetisi liga berlangsung guys Kali ini saya menggunakan formasi 4-1-2-3 dan lawan menggunakan formasi 4-1-3-2 Dan mereka juga mendapatkan dukungan dari Joseph Mourinho setelah membeli item dari sponsor spesial kemungkinan besar Oke, ada Nanes disana Bayang-bayangin nomor punggung 14 Umpan kebal-balges ke tengah Ada Werner disana umpan melebar ke sisi sebelah kiri Ada Eden Hajar main winger ini Mengumpan silang saing sekali bola masih bisa dibuang Oke, manajer dari Sony FC hadir yaitu Erson Hassa Dengan dukungan dari Joseph Mourinho Ada TN dari sana umpan ke tengah maksudnya berbaik sekali dibuang saja oleh gelandang jangkar pemirsa Jelas kita bisa melihat disini kualitas rata-rata pemain terutama dari sektor pertahanan Sony FC sangat bagus sekali Terutama di area depan yang mungkin pemain berpengalaman mereka pertahankan hingga saat ini pemirsa Kembali Sony FC mencoba menyerang saja Robiro Souza dari sisi sebelah kanan umpan pendek kepada Duska ke belakang kembali kepada Robiro Souza Lebar umpan ke tengah maksudnya berbaik sekali ada Nanes sayang sekali Ametit terjebak offside di menit ke-11 mirsa Kita bisa melihat disini Robiro Souza mendapatkan nilai 7 itu adalah tanda pemain ini meningkat Oke, ada TN Alpati disana berhasil merebut bola umpan ke belakang Ada Dinhajar disana, bayang-bayang nomor punggung 32 Pemain bayang-bayangnya ada Nanes disana Menebar ke sisi sebelah kanan Bayang-bayang nomor punggung 14 umpan ke tengah maksudnya ada Werner disana berbaik sekali Ada nomor punggung 28 sendirian dan dibuang saja Sekilin di video yang cukup baik dokumen Adinhajar Tapi sayang tendangannya tidak cukup keras Sehingga bisa dibuang oleh pemain belakang dari Sony FC Lalu Robiro Souza umpan silang maksudnya kembali bisa dibuang oleh pemain dari FC Butang Di menit ke-24 masih belum ada gol tercipta Skor masih kosong-kosong pemirsa Serangan demi serangan masih bisa digagalkan oleh kedua kesebelasan Kita bisa melihat disini mutu dari effort di posisi back saya meningkat Umpan sudut maksudnya Sayang sekali bola masih bisa dibuang oleh pemain dari Sony FC Kita bisa melihat disini pemain saya di posisi gelandang bertahan mix Kayaknya bermain cukup bagus dengan nilai 7 Kemudian Robiro Souza mendapatkan nilai 7 dari tim lawan Dan effort juga bermain cukup baik dengan nilai 7,1 Sedangkan dari sektor serangan sendiri belum ada peningkatan dari pemain Sony FC pemirsa Sayang sekali mix dari ganjar kartu kuning di menit ke-32 Kita harus tetap perhatikan mutu dari tim lawan pemirsa Sony FC dari penguasaan bola sendiri mereka lebih unggul 53 berbanding 47% Dan kemudian dari total tembakan FC butang lebih dominan dengan mencoba 6 kali tembakan Sedangkan bebas Oh hampir saja Sayang sekali keeper bermain bagus dan membaca tembakan dengan baik Kita harus tetap perhatikan mutu tim lawan dan mutu tim kita sendiri Kita agar tahu bahwa memain mana yang bermain tidak cukup bagus saat pertandingan berlangsung Kita bisa melihat disini Orbit Runes mendapatkan nilai 7 itu tandanya pemain ini sudah mulai meningkat dan bermain cukup bagus Adalah Paris disana berbaik sekali pemirsa Apakah terjadi gol dibuang saja oleh tim lawan Tim lawan bermain cukup bagus walaupun dia pemain dengan kemampuan menyerang Tapi dia juga ikut bertahankan disini saya menggunakan strategi bertahan Ya kemungkinan besar ada banyak pemain menyerang yang ikut membantu pertahanan tips saya juga Ayo serang dengan gaya kita Tendangan bebas Tayral Pate umpan kepada Timo Werner dan Tendang langsung Goal 5 menit 43 Timo Werner berasal minta gol untuk membawa FC Beteng unggul 1-0 atas Sony FC pemirsa Tendangan bebas yang cukup baik Umpan yang akurat dari Tayral Pate berhasil diselesaikan dengan baik oleh Timo Werner Akhir wawak pertama dan kita bisa melihat disini Oke Main terlemah dari Sony FC yaitu thinner di posisi back tengah dengan nilai 6,7 Sedangkan terjaga uang dari Sony FC bermain cukup baik dengan nilai 7 Dan kita bisa melihat disini Tendang Pate mendapatkan nilai 7,0 Dari sektor gelandang pemain FC Beteng juga bermain cukup bagus meskipun mutunya hanya bintang 2 Kita bisa melihat disini bintang 2 dan bintang 3 Oke pergantian pemain Eden Hajar bermain cukup bagus kita bisa melihat disini Oke gagal sorry kita akan ganti pemain di menit 60-an aja hari ini kita lihat gameplaynya terlebih dahulu Ada Tayral Pate mengiring bola Umpan kepada Timo Werner Bayang-bayang 64 sayang sekali bola masih bisa dibuang oleh pemain dari tim Sony FC Ada Nanes Umpan ke Sisi Ada Evo Fartisana Alvarez Umpan kepada Ahmeti Lebih sekali A dibuang saja oleh pemain dari Sony FC Dari FC Buteng maksud saya Serangan demi serangan dari FC Buteng berhasil digagalkan di babak kedua ini pemirsa Menit 50 masih belum ada gol tercipta Skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Buteng untuk sementara Oke sekarang kita waktunya mengganti strategi dari 4-1-2-3 berubah menjadi 4-2-1-3 Kita akan coba menggunakan taktik dan strategi menyerang seperti ini Kita coba modal nekat pemirsa memasukkan penyerang false nine di posisi gelandang serang tengah Kita bisa melihat disini Oke guys untuk sementara taktik dan strateginya kurang lebih seperti ini Kita akan lihat prosesnya terlebih dahulu Nanti saya sebutkan taktik dan strategi apa yang saya gunakan Oh sayang sekali bisa terjebak upside Oke saya menggunakan mental tim bertahan Fokus umpan bawa kedua sayap Gaya mengumpan panjang Serangan balik menyala Gaya tekanan rendah Gaya tekal mudah Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan nyebakan upside mati Kita ulangi lagi Saya menggunakan mental tim bertahan Fokus umpan bawa kedua sayap Gaya mengumpan panjang Serangan balik menyala Gaya tekanan rendah Gaya tekal mudah Gaya penjagaan Jaga daerah tertentu Dan nyebakan upside mati Oke Serangan demi serangan dari FC Butang masih bisa digagalkan Skor masih 1-0 di menit ke 67 Wah disini saya mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman Terima kasih banyak Oke Kita masih bisa melihat disini bahwa Permainan dari FC Butang meningkat disini Terutama di sektor serangan yang mendapatkan nilai rata-rata 7 Kemudian yang terbaik disini ada progress dengan nilai 8,1 Sedangkan dari sektor pertahanan sebenarnya tidak cukup bagus Terus dari KMP menurut baik sekali dibuang saja Sengoro Messias menyundul bola dan buang sejauh mungkin Bulgas pemain yang saya datangkan dari Lelang Sebenarnya ini pemain yang sudah cukup tua guys Hanya untuk mengisi kekosongan saja Karena saya sedang mencari pemain di posisi tersebut guys Ada sih sebenarnya Tapi saya tidak tertarik dengan statistik yang dia miliki di musim lalu Akhirnya saya mencoba membeli satu pemain di Lelang yang umurnya sudah cukup tua yaitu 30 tahun Alpatim coba tendangan penalti Mundur dua langkah Oh sayang sekali tendangannya melenceng ke Mirsa Sebelah kanan dari penjaga gawang Sayang sekali walaupun dia memiliki motor yang cukup baik dan memiliki penyelesaian Tapi terkadang ya saat penalti seperti itu Amin berbaik sekali Oh sayang sekali Untung saja ada dia yang berhasil memblok tendangan dari serangan dari Sony FC Ada Nones mengiring bola Umpan ke belakang Ada Burges disana Melebar ke sisi sebelaknya Ada Sangoro Umpan kepada Celos disana Dia sendirian Bang bang nomor punggung 4 Cukup tu Tendang langsung dan oh sayang Lagi-lagi bola melebar di atas Mr. Gawang Sony FC Oke disini saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di pertandingan ini Dan mendukung tim saya FC Butang Ini adalah pertandingan yang cukup menarik Karena motor lawan memiliki kualitas yang jauh lebih unggul daripada tim saya FC Butang Umpan melebar ke sisi sebelah kanan Ada Nones disana Dua yang main burung 9 Umpan silang maksudnya tidak cukup baik Masih bisa ribut oleh Kampian Oke kita bisa merubah fokus Umpan dari bawa kuda sayap Coba lewat tengah Kita lihat apakah ada hasil di akhir wabah kedua ini Pemirsa ada Sangoro disana Umpan kepada visor yang memiliki penyerang false Nah ini berbaik sekali dibuang lagi oleh pemain dari Sony FC Prap yang melisikan bola ke sisi lain lapangan Mungkin kita bisa melihat disini Manajer dari Sony FC mulai krustasi Karena mutunya yang tinggi tidak bisa mengalahkan Tim yang mutunya rendah berisaya Tim Umpan berbaik sekali Tendang sih Oh sayang sekali Skotibasi menangkap sekulit kunda dengan baik Dandanya Tandingan beraya skor 1-0 untuk kemenangan FC Butang Dan kita bisa melihat disini Bahwa mutu pemain terkadang ya Mutu besar tidak selalu membawa tim kamu selalu menang Taktik dan strategi dan keberuntungannya yang menentukan kemenangan tim kamu guys Oke Sekali lagi persiapan tim Sebelum pertandingan sangat penting Kita bisa melihat disini Kita menang meski moral mereka lebih tinggi Mereka memiliki kualitas yang bagus dan moral mereka Sebelah songfire setelah mereka mendatang main-main baru Dari lelang ataupun dari pusat transfer lainnya guys Dari penguasan bola sendiri Saya lebih unggul 51,49% Mungkin karena saya memiliki banyak dukungan dari total tembakan FC Butang lebih dominan mencoba 16 tembakan 8 perkesaran dan 1 berbuah gol Sedangkan dari Sony FC mencoba 10 tembakan 3 tepat kesaran dan tidak berbuah gol Mereka mencoba menyerang dari tengah Dan saya mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan yang ada timo Endernya guys Kemudian untuk umpan semula sendiri Mereka sebenarnya lebih dominan dengan 78 berbanding 74 Sedangkan mereka lebih banyak melakukan tackle dengan 30 berbanding 16 Dan melakukan 13 tanggaran berbanding 11 Yang lapatan 2 berbanding 4 Yang kita bisa melihat disini Borgias mendapatkan penghargaan mena untuk pertandingan Dengan nilai yang cukup baik Mutunya biasa-biasa saja disini Tapi kualitasnya luar biasa Berbanding jauh dengan tim lawan yang memiliki kualitas yang hampir rata-rata sama Dan memiliki mutu bintang yang tinggi juga Dan FC mereka hadil dengan manajernya Kemudian mendapatkan dukungan dari biosimurnya Tapi tidak bisa mengalahkan tim saya FC Butang Terima kasih untuk Coach Roberto Hongo Kemudian Coach Elbamti Amuhas Coach Sandra Muayawan Coach Trios dan Coach Anjavol Coach Julsyah Bani yang telah hadir di pertandingan ini Dan mendukung tim saya hingga memenangkan pertandingan dengan Sport TV 1.0 atas Sony FC Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Alhasil tim saya berhasil memenangkan pertandingan di lag ke 1 kompetisi cup musim ini Melawan Sony FC Dan mudah-mudahan di lag kedua tim saya berhasil mengalahkan Sony FC agar lolos ke babak 32 besar guys Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahraga Salam untuk di datang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak